Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Yuen Asoy Yuen Asoy Sampai jumpa Ini Pratama Ciawi Ini kantor pajak Ciawi Tapi gue gak tau kenapa Ciawi Tapi nongolnya disini ya Di daerah Jalan Dadali Dari kemarin tuh gue udah sering banget Atau banyak banget kali ya Jadi ini hari ini gue masih mau nge-review kuliner Yang ada di wilayah Bogor Soto itu jadi khasnya masakan atau kuliner di Bogor Ada soto kudus buis Walaupun dia bukan as di Bogor Soto kuning atau soto santan Itu jadi satu masakan atau makanan Satu kuliner Bogor yang menurut gue Itu bisa jadi alternatif dan dicari banget Ada soto santan Bang Ali Terus ada soto Haji Jaya Terus udah gitu ada soto gerobak kuning Pak Edi Terus soto terakhir soto Padarmo Nah ini ternyata di daerah Jalan Dadali ini Ada juga satu soto Soto kuning Soto santan Nah ini rambang tuh Ini yang gue gak tau bukan dari jam berapa Tapi kalau jam 9 pagi lewat ini udah abis Nah ini gue tadi gue sempet ngeliatnya masih ada Yaudah gue mau coba ya Kita lihat Yang gue dengar sih katanya udah cukup lama juga Dan gue harus ngantri Kita ngantri ya Sudah lama juga ya Makan dari jam berapa sih Pak? Dari jam 6 pagi Wow Nah gue bilang tadi jam 9 ini udah abis Iya makanya Sekarang kita ngantri Kita makannya disini nih Pinggir-pinggir itu nih Pinggir lo lalu Eh silahkan Dan begini ini kita ngantri sama-sama Kita ngantri Kayu bapaknya aku gak ngantri Ambil lantri ya Sambil usaha Sambil usaha Sambil usaha yang ngantri ya Ini gue gak tau ini dari tahun berapa Sebabaknya Cuma ini sotonya soto santan Sama ini soto santan Ini merupakan jajanan atau Memang masakan Tunggu nyaruh bogor ya Soto santan Sebabaknya sibuk banget Mas dengan anak ya? Iya Irman mau sewa mas? Alex Mas Alex Bapaknya udah dijualan dari kapan ya? Tunggu Tunggu pak Tunggu pak Gimana sibuk? Nanti gue akan coba berusaha untuk ngantri Kalau ngeliat dari ini sih ada Piggir Ada bagi Apa ada langganan disini pak? Sering sih pak Sering sih Oh sering Sering Apa ini di pinggir jalan Ini di pinggir jalan Ya udah Ini lagi pada ribet Gue gak tau bisa ngobrol apa enggak Tapi gue mau coba ngantri Gue usah ngantri Ini ada kikil Ada babat Kita coba kikil Terus coba Apa lagi ya? Ini jeruan yang kayaknya Sini banget Menggoda Gue kikil dua deh Sama ada daging Nah disini ada daging 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 Ada paru Wih Akhirnya banyak banget gue Liat nih ngantri Oh Ngantri cuwe Masih berjuang buat ngantri Kita pesen dua kikil Satu daging Dan satu paru Gila gue kesingkirin guys Terus makin penuh Oh my god Jadi sistemnya gitu ya Sama kayak santo pada rumah kemarin Kita ngambil birih Hatri Terus ngambil Apa namanya Si daging Dan daging Dan lain-lainnya Terus ada daging punya Makan disini Ini adalah Gorong-gorong Liat di jalan Gak orang Makan Penuh Dan ini Yang sembilan Udah habis Dan gue kesingkirin Mes Ambil 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 Liat banget Tapi ini agak beda ya Dagingnya itu Biasanya kan dia Ada bumbu kuning Nah ini gak Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak ngobrol Sambil ngelayanin Ngobrol Gak tau Pak siapa sih Pak namanya Pak Pak siapa Pak Kawer Pak Kawer Masa dari mana Pak Kawer Dari Kemalang Dari Kemalang Udah dari tahun berapa Disini Pak Kawer Tahun 92 Tahun 92 Berarti udah cukup lama Disini Pak Kawer Jualan sih sama istri Atau sendiri Dulu mah sendiri Oh sekarang Sekarang gue sendiri Sekarang sendiri Saya kalau ngeliat jam Jelawat sini jam sembilan Sudah habis Berapa nih Pak Kira-kira sehari Berapa kilo Kalau hari biasa Cuma 16 16 16 Kalau hari 1 minggu 26 26 26 Kilo Jadi campur Jadi ada Daging Ada tikil Dan lain-lain Itu berapa satunya Pak Kawer Dagingnya 2.15 2.15 Tikilnya Tikilnya 5.000 Tikilnya 5.000 Oke Jadi Pak Kawer Namanya Dan dia Buka dari jam 6 pagi Jam 9 Udah habis Satu minggu kemudian Sekarang hari minggu Ampun deh gue Iya Sekarang gue udah Tak sempet ngobrol Banyak-banyak Sekarang kita langsung raksain aja Nah yang punya gue udah hampir dibikin nih Kita lihat kesempatan 25 25 25 26 Nah ini yang saya itu pak Iya Dua kikil Satu peru Sama Dagingnya Jadi berapa tuh pak Kalau dihitung Kalau dihitung 25 25 25 Oke Pak Bikin dari jam raten Pak Jam 2 Ya belok lagi udah bikin Pak kalau nggak bikin ya? bikin mah siang udah saya daripada ribet, saya langsung bayar aja deh jadi 25 ribu sama nasi satu berapa? 28 ribu jadi 28 ribu langsung bayar karena nih buat bayarnya aja ngantri kayaknya Pak Hawernya masih ngelayanin juga terus jadi kasir juga ya Pak Hawernya jadi dari jam 2 pagi Pak udah masak ya Pak ya? jam, ya pulang ini pulang ke pasang jadi sorenya saya gigian, laman dadak nggak makan oh gitu terus jam 2 pagi itu ngapain? oh itu ngerebus oh ngerebus ngerebusnya 5 jam udah Pak Hawernya lagi sibuk ngelayanin dan ini banyak banget oke bangunnya jam tengah 2 Pak bangun setengah 2 Pak bangun setengah 2 Pak nyambis sekarang Pak oke bangunnya setengah 2 bangunnya setengah 2 siap saya pedasnya sedikit aja ya Pak karena masih pagi yaudah deh nanti kita langsung cobain ya oke ya siap kita usaha buat nyari tempat sekarang ya nah ada tempat kosong makasih ya minumnya Pak makasih ya silakan Pak siap aduh ini agak ribut makasih ya makasih ya makasihnya lihat ini sotanya dan kita makan agak ribut karena minumnya di pinggir gorong-gorong langsung aja kita cobain ya jadi si Pak KWN ini udah pas 30 tahun dia jualan di Bogor di di samping kantor KPP Pratama Siawi di di seberang-seberang rel tren api bilam pul di lu 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 Memang ya, kuah atau yang jadi ciri khas masakan legendaris itu kuahnya. Dan gue tuh gimana ya, gak bisa ngebandingin antara si soto Pak Darmo, terus juga itu soto Haji Jajah, soto Gerobah Kuning Pak Edi, soto Mbak Ali yang sejak 1975, dengan si soto Pak Kawere, ya, Mas Kawere. Karena gue punya ciri khas yang berbeda kalau menurut gue, dan susah dibandingin ini menurut gue. Ya, bumbunya cukup tebal, karanya cukup tebal. Ini gue ngerasain lagi, satu rasa yang soto yang mungkin gue belum pernah rasain sebelumnya. Jadi, mana punya ciri khasnya gitu. Enak, cuman memang susah dibandingin, susah dibandingin dengan si soto Pak Darmo, soto Merobah Kuning Pak Edi. Karena gini mungkin tau ya, ini punya ciri khas yang sangat-sangat dalam gitu sama si sotonya ini. Sekarang kita cobain dagingnya, ya. 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 Kalau kuahnya doang, gue bilang, tastenya itu berbeda ya. Sekarang gue gak bisa ngebandingin, ya. Ini kan memang orang-orang gitu ya. Cuman memang, si daging sama si kikilnya itu yang bikin beda. Kalau menurut gue ya. Kita coba dagingnya. Kalau gue biasa melihat, si dagingnya itu di bubu kuning. Ini tuh bukan bubu kuning. Dan rasanya, ini rasa legendaris 30 tahun. Ya lu silahkan datang ke sini, jadi satu apa-apa yang buat makan soto di Bogor. Selain soto-soto yang udah kita review kemarin, yang terakhir ada soto kudis di bis. Terus udah gitu ada Pak Darmo. Ada soto berobak kuning Pak Edi. Terus udah gitu ada soto Bang Ali. Ada soto Ajaja. Ajaja gitu ya. Itu semua jadi alternatif kulinar ini. Salah satunya di jalanan dari dan gila. Bang! Bang! Apasanya itu, Pak. Apanya? Nih. Channelnya You Win. Oh. Itu khusus makanan, Pak. Makanan. Kulinar makanan. Siap. Aku dari mana, Pak? Dari Bogor. Oh, Bogor aslinya. Bogor aslinya. Bapak bukan dari Bogor ya? Saya orang Jawa. Orang Jawa. Mantap. Ini anaknya nih. Ikut sama bapaknya. Cuman asli, gue bilang. Nah, ini gue harus terpaksa ngambil. Maaf ya. Satu lagi. Nih. Ngain nasinya. Karena gue biasa seneng soto itu adalah soto yang gue pikir. Gue langsung satuin sama si nasi. Gue coba. Satunya gue satuin. Beda ya. Maksud gue. Kalau soto-soto kum itu micinnya banyak. Ini tuh kalau menurut gue gak terlalu banyak micin. Gitu ya. Tapi sayang nih. Bapaknya emang lagi sibuk banget. Susah buat diajak ngobrol. Hmm. Tadi-tadi tuh. Orang. Bagaimana ngambil nasi dua. Tapi sekarang gue campur di rumah. Karena gue. Kenapa gue kalau makan soto itu suka banget nasinya ditampur. Kalau pasalnya dipisah. Biar banyak. Biar kuahnya habis. Mekasih. Ini paruhnya juara. Bapak langgaran juga Pak. Baru ya. Oh baru ya. Baru ya Pak. Baru ya Pak. Terus. Terjadi sama teman. Kata Pak Pak gimana? Bahaya enak. Hah? Enak ya? Wah ya udah 30 tahun nih Pak. Ini pikir, palkir. Semua udah pengen jalan. Walaupun lo makan di sini harus ada usaha. Itu menurut gue. Ini yang boleh terbuat gue coba. Menurut gue. Emang daging menjikilnya. Itu yang juara ya. Dan semua punya jenis masing-masing. Tapi kalau karena gue itu mungkin penyuka micin banyak. Tengun menurut gue. Tengun menurut gue. Sosok beropak kuning Pak Edi itu yang paling juara. Sorry. Udah di jujur ya. Cuma balik lagi. Semua tergantung selera. Tidak bisa dibanding-bandingin. Yang ini tapi jadi satu alternatif. Makanan di Bogor yang ada di Jalan Dadali. Buat makan panis penuh banget. Dua daging. Dua kifil. Sama nasi. Rp28.000. Bukan juara di dagingnya. Bukan juara kalo menurut gue daging deh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!